Intro Idingan kendaraan roda 2 dan roda 4 turut mengantarkan pasangan calon atau paselon bupati dan wakil bupati Merangin Al Harismasyuri atau Hamas ke gedung komisi pemilihan umum daerah atau KPUD Kabupaten Merangin pada hari Rabu 10 Januari 2018. Paselon Hamas merupakan paselon terakhir yang mengantarkan berkasnya ke KPUD Merangin. Didampingi sejumlah pengurus partai pengusung simpatisan dan tim SES, Hamas secara resmi lolos dalam verifikasi bahan seleksi KPUD. KPUD bersama dengan Panwaslu Kabupaten Merangin menyatakan paselon Hamas sah dan lolos dalam verifikasi bahan pendaftaran sebagai paselon bupati dan wakil bupati Merangin priode 2018-2023. Jambi terhadap masalah administrasi calon, maka itu juga yang tak kelengkap dan sah. Dari Jambi, Andi Tribrata TV. Salam Tribrata.